Oke jadi untuk kategori dan juga produk sudah selesai berarti kita bisa masuk kepada cards disini dia hanya menyimpan data foreign key aja ya seperti ini jadi sudah saya ajarin juga pada kelas gratis ERD di awal video saya juga sudah kasih tahu jadi kalian perlu pelajari dulu kelas tersebut secara gratis biar tahu perbedaan dari primary key dan juga foreign key di dalam sebuah entity. Oke jadi kita kembali kepada Visual Studio Code kita cari migration card ya untuk disini bisa kita copy aja karena kita butuh ini ya kita copy lalu kita paste disini yang pertama adalah kita perlu memberikan user ID nah disini kita ganti dengan user ID lalu yang kedua adalah product ID jadi nanti di dalam keranjang ini dia akan menyimpan kira-kira produk apa yang ditambahkan Kepada table keranjang dan siapa yang menambahkannya jadi keranjangnya Andi dengan keranjangnya Budi itu produknya harus berbeda ya gak boleh sama disini makanya kita bikin perbedaannya distingsinya itu menggunakan user ID karena tanpa ada user ID nanti berbahaya oke jadi untuk entity cards hanya seperti ini aja simple ya. Oke selanjutnya kita bisa lanjut kepada table product transaction disini datanya cukup banyak ya karena disini kita akan menyimpan sebuah alamat yang dimaksud oleh pengguna ketika mereka membeli sebuah obat. Misalnya mereka membeli obat betadine nah mau dikirim kemana apakah ke apartemen mereka atau ke rumah mereka atau ke kantor mereka itu setiap transaksi alamatnya pasti berbeda-beda karena nanti kalau misalnya sama semua mungkin pengguna itu sedang berada di lokasi yang lain seperti itu. Jadi akan kita sediakan sebuah inputan untuk mengisi alamat nantinya oke jadi di product transaction ini bisa kita copy aja dari sini mungkin kita butuh nanti kita copy kita masuk kepada product transaction. yang pertama adalah user ID oke kita butuh user ID lalu yang kedua kita butuh total amount nah disini sebaiknya pakai integer ya karena dia berupa angka nanti berarti disini total amount seperti ini selanjutnya adalah kita membutuhkan bolan. Nah apakah si pengguna ini sudah bayar atau belum nah disitu di cek ya jadi disini kita ganti menjadi bolan terus is paid seperti ini dan selanjutnya adalah kita butuh alamat kota postcode ponumber dan juga lainnya disini kita bisa ganti adres lalu postcode terus disini proof bukti pembayaran ya terus selanjutnya kita butuh notes ya kalau untuk notes sendiri pakai text berarti bisa kita pakai disini aja seperti ini notes lalu kita butuh font number oke font number disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 attribute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada yang kurang ya yaitu adalah city address city postcode ponumber bukti pembayaran statusnya terus total yang dibayar lalu siapa yang membayar siapa yang check out ya usernya lalu ada notes biasa ini alamat tambahan misalnya dekat tukang nasi goreng atau dekat kantor RT seperti itu oke guys jadi kita memiliki sebuah table terakhir disini ya yaitu adalah transaction details seperti ini jadi kita bisa buka aja lalu dia tipe datanya itu hanya berupa foreign key 1 2 terus ada satu data yaitu price nah disini kita bisa copy aja untuk yang foreign key jadi disini kita ganti dengan price karena biasanya di transaction details itu akan menyimpan produknya misalnya angga check out produknya panadol betadine terus juga tolak angin nah biasanya ketika dia check out harga panadol 5.000 tapi besoknya harga panadol jadi 6.000 tapi kita gak mau nyimpan harga yang 6.000 itu karena berbeda karena si angga ini kemarin bayarnya 5.000 nah makanya di transaction details ini kita akan menyimpan produknya apa harga yang waktu itu dibayar itu berapa jadi berbeda dengan harga kedepannya nanti ya karena harga itu kan naik turun berdasarkan dari kondisi ekonomi aja kalau misalnya kita harga disini gota ganti nanti anggap tadinya bayar 5.000 tiba-tiba berubah jadi 10.000 nah perusahaan kan nanti rugi seperti itu jadi kita harus menyimpan harga produk yang dibayar saat itu bukan harga produk terbaru ataupun yang terlama seperti itu ya jadi disini kita memiliki produk ID lalu untuk transaction details ini dia punya siapa? punya yang ada disini ya berarti disini bisa kita copy aja oke kurang lebih seperti ini oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya